Selamat siang semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ejaan yang disempurnakan. Kita akan membelajari sejarah bahasa yang digunakan di Indonesia. Bahkan alasan kenapa bahasa tersebut bisa digunakan atau belum bisa digunakan di Indonesia. Seperti yang ada di layar, kita akan membahas sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Semuanya akan kita bahas tuntas pada video kali ini. Sebelum tahun 1901, bahasa Melayu ditulis dengan menggunakan huruf Arab Melayu. Karena huruf Arab Melayu kurang efektif maka diganti dengan huruf Latin. Penggunaan huruf Latin ini pun belum beragam antara daerah satu dengan dengan lainnya. Banyak sekali penulis mempunyai aturan sendiri dalam menuliskan konsonan, vokal, kata, kalimat, dan tanda baca. Bertolak dari kenyataan di atas, pemerintah Hindia Belanda menugaskan Charles Adrian Van Opusen dengan dibantu engku nawawi gelar Soetan M. Amur dan Moehamad Taib Sultan Ibrahim untuk menyeragamkan penulisan huruf Latin. Hasilnya pembakuan ejaan tersebut disahkan pemerintah Belanda dalam karangannya, Kitab Logat Melayu. Baru setelah itu ejaan Van Opusen merupakan ejaan yang pertama disusun secara sistematis. Dalam sosialisasinya ternyata ejaan ini tidak terlepas dari kekurangan. Namun demikian ejaan ini paling tidak telah mampu menyeragamkan sistem penulisan pada saat itu. Beberapa contoh ejaan ini adalah seperti yang tertera di layar Anda. Setelah kita ketahui tentang kekurangan ejaan tadi. Tentunya diperlukan adanya ejaan baru yang lebih cocok dan bisa digunakan di Indonesia. Ketika ejaan Van Opusen digunakan dalam beberapa tahun, tampak banyak kekurangannya. Kekurangannya adalah terlalu bertumpu pada konsep bahasa Belanda dan kurang memperhatikan kodrat bahasa Melayu itu sendiri. Gagasan penyempurnaan ejaan Van Opusen ada sejak Kongres Bahasa Indonesia I di Solo tahun 1936. Ejaan yang baru dibentuk itu disebut Ejaan Soewardi, sesuai dengan nama Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu, yaitu Emer Soewandi. Ejaan ini juga dikenal dengan nama Ejaan Republik. Ada beberapa perubahan yang dilakukan Ejaan ini terhadap Ejaan Van Opusen. Perubahan-perubahan itu antara lain seperti pada gambar di layar. Ide penyempurnaan Ejaan Soewandi ini diawali pada Kongres Bahasa Indonesia II di medan tahun 1954. Prof. Dr. Priyono mengemukakan perasaran dasar-dasar Ejaan Bahasa Indonesia dengan huruf Latin dan diterima oleh Prof. Dr. Priyono. Namun, karena pada saat itu dia diangkat menjadi Menteri PPOK, maka tugas ketua kemudian diserahkan pada E. Katopo. Akhirnya disebut juga Ejaan Priyono Katopo. Untuk menghindari kekeliruan lafal, Ejaan ini memiliki prinsip satu fonem satu tanda. Artinya setiap fonem dalam Ejaan itu diusahakan hanya dilambangkan dengan satu huruf. Contohnya seperti di layar Anda. Kecuali contoh-contoh di atas, perubahan lainnya adalah gabungan vokal I, AU, dan WI atau yang lazim disebut diphtong dituliskan berdasarkan pelafalannya, yaitu AYE, AWI, dan OI. Contohnya seperti di layar Anda. Masalah lainnya, huruf J, Jang, diubah menjadi E, Yang, sebagaimana dalam Ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini gagal dimasyarakatkan karena untuk pembaharuan Ejaan membutuhkan dana yang banyak, dan pemerintah masih belum mampu. Dalam bulan Desember 1959, diadakan pertemuan antara Panitia Pelaksana Kerja Sama Bahasa Melayu Belanda Indonesia, antara Komisi Bahasa Indonesia yang diketuai oleh Dr. Selamat Muljana dan jutawan Komisi Ejaan Rumi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Syed Nasir bin Ismail untuk membahas penyempurnaan Ejaan. Ejaan yang berhasil dirumuskan diberi nama, Ejaan Melayu Indonesia, atau dikenal Ejaan Melindo. Ejaan ini diresmikan pada 17 April 1959 dan pemakaiannya selambat-lambatnya bulan Januari 1962. Semula Ejaan Melindo dimaksudkan untuk menyeragamkan Ejaan yang digunakan di kedua negara tersebut. Namun, Ejaan ini gagal dilaksanakan karena hubungan politik antara kedua negara kurang baik. Pada dasarnya Ejaan ini hampir sama dengan Ejaan Pembaharuan. Ejaan ini juga menerapkan satu fonem satu tanda, yaitu berusaha menyederhanakan Ejaan dengan menggunakan sistem fonemis. Perubahannya diantaranya seperti di layar Anda. Pada tanggal 7 Mei 1966, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, LBK, membentuk suatu panitia yang akan menyusun Ejaan baru Bahasa Indonesia. Usaha LBK dalam mengganti Ejaan Soewandi di latar belakangi. Satu, sudah terjadi kemajuan perkembangan yang sangat pesat ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua, Ejaan Soewandi kurang dapat mencerminkan kodrat Bahasa Indonesia. Tiga, Bahasa Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting di Asia Tenggara. Empat, kodifikasi huruf dan tanda baca di seluruh Indonesia perlu segera dilakukan. Lima, pentingnya pengajaran membaca dan menulis permulaan yang mudah. Panitia Ejaan itu diberi nama, Panitia Crash Program Ejaan Bahasa Indonesia LBK, dan diketuai oleh Anton M. Moeliono. Tugas itu diselesaikan pada bulan Agustus 1966 dan disahkan dengan SK. Menteri PNK, tanggal 19 September 1956. Ejaan ini tetap menggunakan prinsip satu fonem satu tanda. Dalam perkembangan selanjutnya, pada bulan September 1966 diadakan lagi pertemuan antara beberapa pakar Bahasa Indonesia dan Malaysia untuk membahas penyempurnaan Ejaan kedua negara. Konsep Ejaan yang dibawa ke Malaysia menjadi Ejaan baru Bahasa Melayu, sedangkan Ejaan yang dipakai di Indonesia disebut Ejaan baru Bahasa Indonesia. Konsep Ejaan yang dihasilkan disusun berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain. 1. Pertimbangan teknis, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar setiap fonem dilambangkan dengan satu huruf. 2. Pertimbangan praktis, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar pelambang secara teknis itu disesuaikan dengan keperluan praktis, seperti keadaan percetakan dan mesin tulis. 3. Pertimbangan ilmiah, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar pelambangan itu mencerminkan studi yang mendalam mengenai realitas bahasa dan masyarakat pemakainya. Perubahan yang terjadi dalam Ejaan baru antara lain seperti pada layar Anda. Kendala pemasyarakatan Ejaan ini masih berupa biaya yang besar. Di samping itu banyak anggota masyarakat yang masih memiliki a priori terhadap Ejaan ini. Ejaan ini dianggap sebagai warisan bekas musuh kita, yaitu Malaysia pada waktu itu. Bahasa Indonesia berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Ejaan Soewandi sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pembaruan dan pembentukan Ejaan yang baru merupakan kebutuhan yang mendesak saat itu. Ejaan yang baru dibentuk ini didasarkan pada konsep Ejaan baru bahasa Indonesia dengan berbagai penyempurnaan, terutama dari segi kepraktisannya. Karena Ejaan ini merupakan penyempurnaan Ejaan Soewandi maka Ejaan itu disebut Ejaan yang disempurnakan, E.E.D. E.E.D. diresmikan pemerintah melalui SK Presiden RI No. 57 Tahun 1972, tanggal 16 Agustus 1972. Pelaksanaan Ejaan ini dapat secara bertahap dengan toleransi masa peralihan 5 tahun. Artinya dalam 5 tahun semua pihak harus siap menggunakan Ejaan yang disempurnakan. E.E.D. pada dasarnya tidak disusun dengan tiba-tiba. Bahan-bahannya telah dipersiapkan dan dirintis sebelumnya. Ejaan ini merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa Ejaan sebelumnya terutama Ejaan Republik yang dipadukan dengan konsep-konsep Ejaan Pembaharuan, Ejaan Melindo, dan Ejaan Baru. Ada beberapa perubahan yang terdapat dalam E.E.D. Beberapa perubahan itu antara lain seperti pada layar Anda. Terima kasih telah menonton!